musibah yang ada di koca baik di muncul itu terakhir berhasil koordinasi kita dengan legislatif dengan pemerintah kota itu ternyata itu tidak masuk dalam kotoran bahwa itu bencana baik bencana nasional, lokal, dan lain sebagainya sehingga dengan demikian karena tidak masuk dalam kriteria bencana otomatis pemerintah daerah itu tidak punya hak untuk mengeluarkan dana untuk membantu dana melalui APBD itu hasilnya dan simpulannya kita tetap pemerintah dan legislatif berupaya untuk membantu membentangkan masyarakat yaitu dengan cara nanti kita akan coba koordinasi dengan para musayang ada supaya mereka melalui jasa ini bisa membantu mereka kita sudah putuskan masyarakat akan kita upayakan supaya tanah mereka itu akan kita tukar lalu nanti bangunan rumahnya akan kita bantu cuma simpannya membantu ya membantu dan dibuka juga simpannya kebijakanan kita akan meminta kebijakanan dari para pengusaha atau pengorangan yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa membantu nah tanahnya kita tukar dengan tanah yang baru lalu bangunannya nanti kita akan upayakan minta bantuan melalui CSR misalnya atau kepada donat kepada masyarakat karena dia punya kemampuan untuk membantu mereka tidak menjadi tanggung jawab pemerintah jadi pemerintah tidak tidak boleh mengeluarkan dana TDD untuk membantu ini jadi pemerintah hanya bisa mengupayakan bisa membantu pemikiran bisa membantu usaha-usaha lain yang sifat minta itu bencana alam sifat-sifatnya lokal atau sifat nasional itu pemerintah punya hak untuk mengularkan dana TDD membantu menambulangi kebijakan masyarakat itu kan kita sebelumnya dari Dewan waktu setemun saya pertama waktu pertama kejadian kita minta kepada diskuti untuk mempelajari untuk meneliti tentang bahkan yang terjadi itu ternyata hasilnya setelah diteliti itu memang rawan tingkat kerawanan itu ada meluas ada beberapa argumeter itu memang rawan rawan selamat menikmati selamat menikmati